Dan Kepolisian Sektor Geringsing Polres Batang berhasil meringkus dua begal yang kerap merosakan masyarakat. Kedua begal yang dikenal sadis ini kerap beraksi di jalur Pantura Alastropan. Kedua begal yang kerap menjalankan aksinya di Siangbolong, yaitu Abdul Hadid dan Rusto. Keduanya merupakan warga Kendal dan Kabupaten Batang. Pria penuh tatu di sekut jurubadannya ini modusnya dengan mengendekan kendaraan yang tengah melintas di hutan cati saat sedang sepi. Ia meminta harta bawaan supir berupa uang. Aksi mereka yang sudah meresahkan warga akhirnya berakhir di bertugas jajaran reskrim Polres Batang Ringsing saat beraksi memegal sebuah truk besar yang hendak melakukan perjalanan menuju belabuhan Tanjung Emas Marang. Sementara itu salah seorang korban mengaku ia saat sedang mengendari truknya dihentikan lalu dimintai uang. Bisa diceritakan mas caranya kamu minta uang? dikumpulkan mas. dikumpulkan mas. dikumpulkan mas. dikumpulkan. dan bila tidak memberi pelakutan scan-scan langsung memukul dikorban hingga mengalami loka di belipis mata. kenapa kumpulkan mas. coba uang. Tidak uang. Tidak uang. Tidak uang. Tidak uang. Untuk minta uang. Tidak uang. Tidak uang. Tidak uang. Tidak uang. Mas Mehraq ini. Aku mungkin mas mau pelalai. Tapi itu tetap menurut. Pakai apa Pak? Pakai kepala, dipukul, lipis, lipis, sampai luka 2-3 hari yang lalu ada seorang sopir laporan bahwa di daerah sana ada kemalaan atau meminta secara paksa setelah mendengar laporan itu kita ngumpulkan dengan anggota restrik dan kita pancing, kita pancing dengan kendaraan lain satu muncul di kendaraan itu yang satu berdua tem, yang satu tem di belakangnya jadi begitu terdiri berhentikan, langsung kita pas di situ berhenti orangnya ada di situ, langsung kita sergap Selain tersangka, petugas mengamankan para bukti saran kejahatan yaitu satu unit sepeda motor bernomor polisi G2927WC dengan pasal 368 Junto 53 KUHP tentang pengasai barang milik orang lain dengan paksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara Arhimawan, Kompas TV, Batang